Selamat sore teman-teman sekalian Kembali lagi bersama saya John Frankie Udam Di CCTV Trans Papua Pada saat sore hari ini Saya sudah berada di Kilometer 386 Jalan Trans Papua, Jepura Wamena Jadi nanti Saya lanjutkan perjalanan terus ke sana Kiara Elelim Dan Wamena Kondisi di tempat ini Tepat di kilometer 386 Seperti begini teman-teman Masih perkerasan tapi belum cukup baik Karena kita lihat bahwa Ada air yang melewati Di atas badan jalan Yang sudah dilakukan perkerasan Sehingga nanti ke depannya dengan kondisi seperti ini Bisa ada kerusakan Jadi memang drainasi Penting untuk segera Lebih diperbaiki lagi biar Pergerakan air itu hanya di drainasi saja Tidak naik ke badan jalan Nanti ke sana Ke arah Elelim Jadi seperti begini Kondisinya di Kilometer 386 Jalan Trans Papua, Jepura Wamena Ini salah satu rekomendasi yang ketiga Yang saya bisa bagikan kepada teman-teman sekalian Terkait dengan spot Ini spot, ini spot Paling-paling mantap sekali Salah suatu spot terbaik Yang ada di Jalan Trans Papua Jadi jalannya ini Membelah gunung ya Jadi berlikub-likub Tadi kita dari sana Kita putar-putar sampai Lewat di bawah sini Sampai naik kembali ke atas sini Jadi seperti begini kondisinya Teman-teman sekalian Bisa lihat Ini nanti seperti begini Lembah seperti begini sampai masuk Jadi seperti begini sampai masuk ke arah Elelim Ini kalau model begini semakin sempit Antara kedua gunung ini Nanti kecepatan anginnya kita bisa rasakan Terlalu tinggi sekali Ini pada saat ini Untung-untung kita dapat pada posisi yang Yang Tidak berawan ya Biasanya sering saya lewat Selalu berawan Tapi kecepatan pada sehari-hari ini Bagus Bila tidak kelihatan berawan Ini kondisinya seperti begini Ini pegunungannya Saling Berjejerannya Di bawah ini kali Yahuli ya Kali Yahuli yang bertemu dengan Kali Kil Nanti sebentar di depan kita Ketemu Kali Kil Kita sudah di kilometer 386 Tadi dari bawah sana kita naik Seperti begini kondisinya Ini bench Bench Dinding Daring gunungnya sudah bagus Ini memang Kerjaan ketingan yang berlumayan banyak Pada jalan Trans Papua Jadi hampir pengeluaran biaya Pembangunan ini Terhadap Galian Sangat besar sekali Memang Medannya seperti begini Dia Bergunung-gunung Dan memang susah untuk ditelusuri Jadi Bajar gak Jalan Trans Papua ini banyak penyerapan Anggara Sekarang sudah pukul kurang lebih jam berapa ya Jam 3 Lewat 15 Tadi keluar dari Distrik Benawa sekitar jam 1 Sekarang sudah jam 3 Kalau tidak ada halangan Kalau tidak ada halangan Atau tidak ada terlalu banyak pengukuran di depan Itu di beberapa kilometer yang sempat viral di Channel Truk 444 Wamena Itu dah nanti kita ketemu di depan Nanti saya tunjukkan kepada teman-teman Banyak yang bertanya kapan bisa sampai disitu Nanti sebentar kita sampai Dan saya tunjukkan Jadi dari sini masih baik saja Kemungkinan 2 jam lagi kita masuk ya Tapi Kalau kita lewat yang kebangun-kebangun itu Ya mungkin Informasi tadi yang saya dapat di daerah Benawa Ada yang Terlalu menggunakan motor Dia sampaikan bahwa Ada jembatan yang mengalami longsung Jadi nanti kita lihat Kita harus bergerak lebih cepat supaya Saat tiba di tempat itu tidak terlalu gelap Ada sudah lolos tempat yang tadi disebutkannya Kalau jalan melang tidak apa-apa Oke Seperti begini kondisinya Ini memang Kondisi seperti ini HP-nya hilang Terima kasih Demikian dari saya John Frank Udam Dari kilometer 386 Jalan Transpapua Jepang Tuhan berkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.